Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel Youtube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel Youtube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on. Ya teman-teman, jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu, semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi resikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Saya harap kalian tetap sehat ya, di tempat saya agak-agak mendung tapi ya hati tetap cerah, tetap semangat ya teman-teman. Ya walaupun mungkin kondisi market belum kondisi khususnya cryptocurrency market ya, tapi ya kita tetap semangat aja lah, tetap optimis ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat ya secara overall coin market cap ya, dari coin market cap, kalau kita lihat ini kondisi market ya masih pada merah-merah juga ya. Ini Anda bisa lihat di sini, the global crypto market cap is sekitar berapa ini ya, 32.974 triliun. Atau secara overall itu minus ya, 0,89. Ya biasa-biasa aja lah, atau dengan kata lain bearish lah, istilahnya bearish ya. Nah kalau Anda lihat ini kan bitcoin juga minus, ethereum minus, binance minus, tether minus. Ayo, coin kamu apa yang kamu pegang? Ini apa nih? Terra, luna nih minusnya dalam nih, polkadot juga lumayan seperti itu ya. Paling ini algoran ini yang agak naik ya, lumayan seperti itu. Nih ini aksi infinity juga turun, turun semua, merah semua. Nanti saya akan bahas helium nih turun 14%, begitu. Tapi dibalik semua itu, ada juga loh yang naiknya juga gila-gila. Ini contohnya ini ya, Pino, ElonTech, Allbase Ico, ya biasa lah ya. Kan kalau di market seperti ini, nggak semua juga market 100% drop. Ada juga pasti yang naik, ada yang lagi sentimen positif. Di saham juga begitu, market-market lain juga begitu. Jarang sekali terjadi market itu 100% semua anggotanya itu betul-betul drop semuanya. Itu jarang. Pasti ada beberapa persen yang ya tetap positif juga, seperti itu kan. Oke ya, teman-teman. Nah, saya mau mengasih tahu atau mereview satu token yang baru pada pagi hari ini, yaitu Mother of Memes. Kita watchlist dulu ya, teman-teman. Kalau watchlist, ingat, belum tentu kita beli. Ditandain dulu, misalnya mungkin butuh lihat dulu, kaji lebih dalam ya, selidiki, riset lebih dalam, atau sambil nunggu harganya turun dulu ya. Hari ini dia udah terbang 114,27%. Nah, tuh. Bener kan apa yang saya bilang tadi? Semuanya lagi pada merah membara, ini sendiri terbang sendiri nih. 114,31%. Gitu loh. Jadi, kalau mau melihat market itu juga pikiran kita terus jernih ya. Harus jernih pikiran kita, harus bening, teman-teman ya. Biar jangan gampang kabur, panik, ya. Digit-digit langsung teringat dingin, jantungan. Santai-santai aja lah ya. Yang namanya market itu ada naik, ada turun. Musim juga ada panas, ada musim hujan. Bagaimana kalau kamu musim hujan terus sepanjang tahun? Banjir dong. Kalau musim panas terus, kasihan kan tanaman nggak minum-minum. Air hujan nggak ada. Begitu. Jadi, dinikmati dong, ya. Jangan gampang panik. Harga daripada mother of memes ini, ya. Kodenya adalah MOM, ya. 0,000000. Wah, nolnya ini masih 5 di belakang, koma. 8732. Jadi, kalau Anda beli 100 ribu aja udah jadi berapa ini? Ya, seperti itu. Jadi, saya kan nggak pernah ngajarin kalian main di sini sampai puluhan juta. Nggak, kan? Coba ini. 100 ribu dibagi 0,12345. Ya, kan? Kemudian 8732. Nah, tuh. Nah, 123. Udah dapat 11 miliar, teman-teman. 100 ribu ya uang jajan udah dapat 11 miliar token mother of memes ini. Oke, kita kaji lebih jauh, ya, teman-teman. Nah, ini adalah website-nya. Kemudian, dia ada di jaringan Binance Smart Chain. Dengan demikian, kita langsung copy paste aja. Langsung masukin di POCOIN. Seperti itu, teman-teman, ya. Masukin di sini. Smart contract-nya akan pasti langsung keluar. Nah, Anda bisa melihat. Kalau saya melihat, ini menarik, teman-teman, ya. Oke, tunggu ya. Ini adalah website-nya. Nah, sebentar. Kita lihat dulu yang lain yang bisa kita ambil atau peroleh infonya dari sini. Nah, total supply-nya, ya. Kalau di sini sih kelihatannya total supply-nya udah apa ini? 1, 2, 3, 4. Ya, 100 lah, ya. 100 quadrillion kurang lebih, ya. Dia bilang. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira ini. Maksimum supply, 100 quadrillion. Total supply-nya, 513 triliun, ya. Seperti itu. Jadi, maksimum supply-nya harus ada batasannya. Jangan unlimited, teman-teman. Itu bahaya, ya. Kalau seperti ini kan nggak mungkin lebih dari ini, toh. Kan sama dengan ini, bukan? Seperti itu, ya. Oke. Kemudian, kalau kita lihat dari segi harga, hari ini dia sempat bertengger di... Nolnya 4 di belakang. Berarti ini habis turun cukup jauh, ya. Hari ini sebetulnya. Ini kan 1 day, ya. Berarti tadi ini terbangnya lebih gila lagi, sebetulnya, teman-teman. Ini aja masih tersisa 114,41. Berarti tadi mungkin nggak tahu 500 persen kali. Hahaha. Ya, oke, ya. Nah, coba kita lihat bagaimana vote-nya. 100 persen bilang bagus. Nah, ini. Kalau udah begini kan udah langsung tetong. Udah langsung antenanya langsung on, dong. Ya, dia bisa dipercoba belikan di Probit, di Bitforex, ya. Dan confidence market mengatakan high. Makanya ini 100 persen, kan? Tadi saya bilang begitu, ya. Oke. Udah selesai dari sini, ya. Saya rasa kita tinggal ke website. Coba kita lihat. Mom demand token with a purpose. Jadi, ini mama dari seluruh token meme. Mother of memes. Kemarin-kemarin ada yang ngomong the king of memes. Kemarin ada yang ngomong father of memes. Semuanya lah, ya. Sebentar lagi mungkin mother. Ini ada mother of meme. Ada lagi brother. Ada sister. Ah, nephew. Macem-macem lah. Segala macem lah. Children of meme, ya. Segalanya aja. Kayak beranak bina. Tapi, intinya itu. Itu memang ada sebuah game teori namanya, teman-teman. Kalau di crypto itu, harus ada game teori. Jadi, seperti ada bernuansa-bernuansa game atau permainan. Supaya apa. Nggak serius-serius amat, kan. Di crypto ini, teman-teman. Ada memang. Kalau teman-teman lihat. Kalau kamu melihat, ya. Ada memang 1-2 proyek itu sangat serius sekali. Ada. Contohnya solar energy. Itu kan memang kelihatan serius banget, ya. Tapi, jauh lebih banyak, loh. Ya, token-token itu kayak apa, ya. Kayak main-main aja, begitu. Kayak nggak terlalu serius. Tapi, ya, coba aja lihat. Sedangkan Shiba Inu aja, itu. Awalnya kan itu apa itu, coba itu. Token meme itu awalnya. Tapi, berevolusi. Nah, makanya gambar-gambarnya pun kan. Kartun-kartun. Ya, kan. Logo-logonya begitu kartun-kartun. Nggak terlalu serius. Karena, udah capek orang berbisnis dengan cara terlalu serius, teman-teman. Jadi, dibuatlah yang happy-happy. Berbasis game. NFT. Dan seterusnya. Supaya Anda tahu, ya. Oke, kita lihat, ya. Get a purpose to your unsellable meme tokens. Nah, kamu mungkin pusing kalau pakai bahasa Inggris. Oke lah. Kita pakai bahasa Indonesia aja, ya. Kita pakai Indonesian aja. Supaya gampang. Seperti itu. Nah, ibu dari token meme dengan tujuan. Dapatkan tujuan untuk token meme Anda yang tidak dapat dijual. Sekarang Anda dapat menungkar token meme yang tidak terjual dengan token ibu kami. Maksudnya MOM ini, ya, teman-teman. Kan kodenya MOM. Bukan hanya bahwa kita adalah tanda dengan tujuan. Kami adalah token platform meme NFT. Kami yang memungkinkan pembuat meme untuk membuat, menjual, dan membeli. Meme adalah ART baru. Kami adalah platform untuk mendisrupsi ART ini. Nah, cara kerjanya Anda bisa nanti tonton di sini, ya, teman-teman. Ini ada YouTubenya. Seperti itu. Ini coba. Nah, di sini. How to buy. Oh, ini how to buy, ya. Nah, ini nanti gampang ini kalau how to buy, ya. Seperti itu, ya, teman-teman. Coba. Ini saya. Oke. Cara belinya paling juga seperti biasa ini. Ya kan? Dipingket swap. Nah, seperti itu. Oke. Tentang ibu. MOM adalah token DeFi. Oh, dia decentralized finance. Yang peduli dan penuh kasih. Yang ditunjukkan untuk kenyamanan dan penghargaan bagi komunitas. Dimulai dengan 100 quadrillion token. Para pendiri telah merencanakan sistem penghargaan strategis, distribusi refleksi. Oh, refleksi berarti nanti Anda dapat dividen. Coin-nya bertambah, ya. Dan pembakaran. Nah, ada burn juga untuk stabilitas jangka panjang dan keuntungan pemegang. MOM memiliki hati seorang ibu. Nah, jadi maksudnya, teman-teman, Mother of Meme ini, ya, dilukiskan sebagai token yang memiliki basis karakter, ya, seperti layaknya seorang ibu. Pengasih, penyayang, ya, lemah-lembut, ya, gitu-gitulah perhatian, ya. Menantikan untuk mendorong members, ya, dengan mengaktifkan platform NFT untuk mereka, ya. Fitur token ibu. Nah, layaknya seorang ibu. Nah, apa saya bilangkan? Ibu bertujuan untuk menjaga masa depan pemiliknya. Jumlah 2% dipotong dan dikirim kembali ke kumpulan ikuditas, LP, ya. Dengan setiap transaksi yang dilakukan di jaringan MOM. MOM menawarkan 1% token refleksi kepada pemegang. Nah, itu dia. 1% Anda dapat dividen, ya. Yang berarti setiap kali transaksi terjadi di komunitas, pemegang akan mendapatkan lebih banyak token secara otomatis. Jadi, semakin lama kamu memegang ibu, MOM, maksudnya, semakin banyak manfaat yang kamu dapatkan. Seiring dengan manfaat komunitas, MOM tidak pernah melupakan tanggung jawab sosialnya dan berkontribusi pada upaya vaksinasi seluruh dunia. Oh, ya. Dia berarti berkontribusi, ya, membantu program vaksinasi dunia. Mantap kalau begitu, ya, kan. Berarti ini dia, apa namanya, 5 hal yang menjadi poin utama pilarnya. Ada dividen dikasih ke Anda. Ada burn. Ada LP-nya nambah terus. Kemudian, kontribusi, ya. Kontribusi ke vaksin. Baru ini ada pelepasan kepemilikan. Kalau di saham namanya divestasi, ya. Divestasi istilahnya. Oke, langkah satu. Nah, ini cara membeli. Gampang lah, ya. Kalau ini, wah, ya. Udah biasa Anda. Kemudian, ini adalah roadmap-nya. Nah, coba kita lihat. Yang sudah di checklist ini adalah yang sudah terjadi. Peluncuran situs website, white paper. Wah, white papernya sudah ada, ya. Audit juga sudah ada. Komunitas telegram juga. Nanti kita lihat, ya, teman-teman. Nah, yang akan terjadi ke depan, ya. Langkah berikutnya. Peluncuran NFT, 50 ribu holder, pembakaran token, Dextool, Coingecko, CMC. CMC malah udah, ya. Saya kan masuknya dari CMC tadi, ya. Oke, amal. Amal ini yang tadi berkaitan dengan COVID, ya, teman-teman. Oke, coba kita lihat kekuatan daripada komunitasnya. Satu per satu. Ini harus ditelusurin, ya. Satu per satu, ya, teman-teman. Nah, ternyata telegram-nya sudah mantap, ya. Sudah banyak. Sudah 15.600, teman-teman. Nah, saya coba masuk. Oke, ya. I'm not both. Nah, begitu, ya, teman-teman. Oke, jadi dari telegram, oke. Ini juga 10.000. Udah cukup lumayan, loh, ya. Ini juga 14.000. Oke, ya. Cukup lumayan, ya, komunitasnya, ya, teman-teman. Belasan ribu. Nah, ini juga belasan. Seimbang, loh, ya. Jadi, antara telegram, apa ini namanya, Instagram, Twitter, sama Facebook, mereka sama-sama gencar, loh. Oke, mantap kalau begitu. Mereka nggak tinggalin satupun ini. Ini apa? Ini nggak bisa dibuka. Oke, sudah, ya. Jadi, dari informasi dari website-nya udah cukup lumayan, lah. Cukup representatif, lah. Kira-kira seperti itu. Menjembatani ini apa, ya? Petak jalan sudah ini menjembatani bridge. Nah, sambil ke sana, ya, teman-teman. Sambil nunggu, kita coba lihat di Pocoin. Nah, di Pocoin, market cap-nya udah 60 juta, ya. 60 juta 188 ribu seratus, ya. Sekitar berapa itu, ya? 9 miliar, ya. Seperti itu, ya. 9 miliar atau 90 miliar? Sebentar, saya kalikan dulu, ya. Nanti saya komplain lagi. 60 juta 188 ribu seratus kali 14250. Eh, 850 miliar. Wih, gede loh ini, teman-teman. Udah gede ini. Oke, ini berkembang loh, ya. Oke, jangan main-main nih. Kalau udah begini, serius ini. Oke, kita coba lihat depth checkernya juga, ya. Nah, itu. Lihat. Holdernya juga udah 11 ribu, hampir 11 ribu maratus, ya. Ya, bagus. Dan kalau kita lihat ini, burn-nya. Masih sedikit burn-nya. Baru 0,48 ini burn-nya. Nah, ini jadi, sekali lagi, ini akan melukiskan karakter ibu. Perlahan-lahan, hati-hati, cermat. Nah, kalian yang subscriber saya, mungkin seorang ibu, ya. Mungkin cocok dengan token ini, ya. Karakternya, ya. Karakter mami, ya. Seperti itu. Nah, ini developer checkernya. Nah, kalau kalian lihat, ya. Ya, cuma satu kali doang dia remove LP. Itu pun nggak banyak. 0,1. Nggak ada macam-macam di sini. LP-nya juga bagus. Sehat. Create LP lagi di sini. Nah, ini tanggal 19. Nah, malah sering-sering create LP. Lihat nih. Bagus dong. Secara dana mereka, mantap lah, ya. Oke, coba kita lihat dari segi chart, ya. Developernya tadi, apa namanya, holdernya sudah, ya. Debt wallet checker sudah. Sekarang dari segi chart. Nah, saya setel dulu per hari, ya. Per day. Nah, ini per day-nya. Seperti ini, teman-teman. Nah, ya. Kalau saya lihat, ini kan launchingnya itu kan adalah tanggal 14 September. Sekarang, berarti sudah jalan 3 bulan, ya. Jalan 3 bulan. Ini nggak ada apa-apa. Ya, sampai hampir 3 bulan nggak ada apa-apa. Nah, coba Anda berpikir, teman-teman. Kadang-kadang seperti ini memang karakter satu token atau saham juga begitu. Begitu launching, biasa aja tuh nggak ada sesuatu. Memang banyakan adalah begitu launching langsung terbang, memang. Tapi ini kelihatannya orang nggak berminat, ya. Kelihatannya, tanda kutip. Sampai akhirnya turun. Akhirnya sideways. Nah, di sini dibutuhkan kesabaran Anda, teman-teman. Coba, kalau dari sini Anda masuk, terus Anda lihat di sini kayak gini. Nggak sabaran, Anda buang. Tiba-tiba terbang sampai ke sini. Ini berapa nih terbangnya? Dari titik ini sampai titik ini tuh. Nah, tuh, 600% lebih itu. Ya kan? Nah, coba. Bagaimana kalau seperti ini, ya kan? Nah, jadi kalau selalu kan dibilang orang sabar cuannya besar. Ini, sampai sini lah. Tuh. Nah, 600%. Seperti itu. Ya, begitulah. Orang sabar ya cuannya besar. Kalau Anda dari sini udah kabur aja karena nggak tahan, ya. Tanganmu udah gatal. Tiga bulan nggak kemana-mana. Saya udah sering bilang loh, ada saham saya pegang, saya hold sampai sekarang tiga tahun. Udah naik tuh. Saya udah lihat. Bagus. Belum saya TP aja? Belum. Biarkanlah gitu hitung-hitung set. Dapat di bidang tiap tahun. Hitung-hitung nanti capital gain. Nanti tunggu saya maksimalin. Hahaha. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman. Kalau kalian lihat, ini sudah mulai banyak yang ngeh dengan token ini. Sehingga banyak peminat. Kamu lihat ini. Lihat ini transaksinya. Ya kan? Ijo-ijo-ijo. Memang tadi ada tp-tp-tp-tp-tp-tp. Biasalah gitu lah. Nah, seperti itu. Malah ada yang masuk nih. Lihat nih. Banyak-banyak yang udah puluhan-puluhan dolar. Ya, biasa lah gitu loh. Nah, kalau kita ukur. Dari sini. Ya, titik terakhir sebelum take off sampai detik ini. Ya, itu baru 300%. Teman-teman, ya. Kalau saya setting ini menjadi. Katakanlah. Eh, cat saya ini ya. Menjadi. Eh, sebentar ya. Ini cat saya ini menjadi. Katakan dalam. Tunggu. Nah, ini dia. Nah, dalam per jam seperti itu ya. One hour seperti itu. Nah, ini per day ya tadi. Ini per hour ya. Per jam. Sebetulnya dia barusan ngedam. Ini dia. Barusan ngedam cukup dalam tadi ini. Ya, sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Nah, tanggal 6. Tadi jam 5 subuh. Ini barusan ngedam. Baru ngasih kesempatan sebetulnya. Ini ngedamnya berapa persen nih, teman-teman. Dari sini sampai sini. Wah, ngedam 54%. 50% gitu lah pokoknya. Nah. Nah, jadi sebetulnya ini kesempatan. Kalau dikasih ngedam setengah begitu. Cuma udah keburu naik lagi ya. Dari titik dam terendah tadi itu. Sampai detik ini. Ya, udah berapa itu ya? Itu coba. Udah naik 27%. Ya, boleh lah. Ini kan sebetulnya arah mata anginnya dilihat. Kondisi market crypto kan secara overall kan lagi beris. Jadi kemungkinannya masih bisa turun. Nah. Kalau saya bilang, proyeknya menarik. Dan dia menggambarkan karakter seorang ibu. Ya kan pelan-pelan tapi tetap pelan-pelan tapi mantap. Pelan-pelan tetapi meyakinkan gitu langkah-langkahnya. Jadi, sudah pasti yang begini-begini untuk long term. Supaya kalian bisa bagus hasilnya. Begitu ya. Coba tolong di pikiran. Tapi ingat, do your own research loh ya. Nah, bagi saya kalau saya lihat, proyeknya menarik. Dan ini langkahnya langkah-langkahnya. Mantap-mantap sih. Yakin-yakin begitu. Ya. Oke teman-teman. Ini adalah review token pertama. Kesimpulan saya, proyeknya menarik. Dan harganya juga masih cukup. Ya, cukup murah lah ya. Kalau saya lihat. Tapi kalau kalian kurang nyaman, tunggu aja dulu. Mungkin 10-20 persen turun lagi baru ambil. Kalau nggak kuat, ambil aja sedikit. Nanti ambil lagi banyak kalau udah turun. Begitu ya teman-teman. Oke. Sampai jumpa pada konten yang berikutnya. Ingat, gunakan uang dingin bukan uang panas. Dan orang sabar cuannya besar. Serta see you at the top. Serta see you at the top.